Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semua, salam suwasi wastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Tibu Ners, dimana pun Anda berada, kembali lagi kita bersua dalam program wawancara khusus. Telah hadir di tengah-tengah kita, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, EO Dikti, wilayah 4, Dr. M. Samsuri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Ucto. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah sahum ini dengan kegembiraan, dengan sehat selalu, Pak. Ya, selamat menjalankan ibadah di bulan Suci Ramadan. Bukan hanya puasa, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan makin menjernihkan hati, fikiran, dan perbuatan kita, Pak. Amin, ya robbal, alamin. Pak Samsuri, kita langsung saja ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belakang ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, kemarin, Pak Samsuri, ya, ini informasi dari kota Tasikmalaya. Stemik kota Tasikmalaya dicabut izinnya, Pak. Mahasiswa kemarin cepat mendatangi juga kampus mereka untuk mempertanyakan nasib mereka. Nah, masyarakat ingin tahu, Pak, ini yang sebenarnya itu seperti apa sih yang menurut kacamata LL Dikti mengenai STMI kota Tasikmalaya ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi, terkait dengan bagaimana kewenangan untuk pencabutan izin, kemudian pemberian sanksi administrasi terhadap perguruan tinggi, itu diatur di Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Di mana esensi utama, baik itu pendirian, kemudian yang akhirnya kalau untuk perguruan tinggi negeri itu pembubaran, kalau untuk perguruan tinggi swasta itu pencabutan, itu ditujukan semata-mata untuk yang pertama adalah melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat itu betul-betul mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Kira-kira begitu, Pak. Karena konsen pemerintah adalah bagaimana terus mendorong layanan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, juga sekaligus mendorong masyarakat kita untuk banyak mendapatkan kesempatan di pendidikan tinggi. Begitu, Pak, saya kira. Nah, saya kira secara spesifik perguruan tinggi itu dicabut atau tidak, itu tentu menjadi kewenangan kementerian, dan kewajiban perguruan tinggi yang telah mendapatkan, apa yang telah dicabut izin operasionalnya, itu kewajiban badan penyelenggara. Atau badan penyelenggara ini tidak mesti yayasan ya. Ada yang berbentuk yayasan, ada yang berbentuk perserikatan. Nah, badan penyelenggara tersebut itu wajib mengumumkan kepada masyarakat adanya pencabutan izin ini. Itu jadi, Pak, pertama. Iya. Pak Samsuri, ini masyarakat masih bertanya-tanya gitu kan. Ini kalau boleh. Pencabutan kemarin itu disebabkan karena apa nih untuk SETEMI Kota Tasikmalaya ini? Ya, ini secara umum ya. Saya tidak mengatakan itu salah satu perguruan tinggi ya. Karena tentu kan ada beberapa perguruan tinggi, baik itu yang di LLDK wilayah 4 maupun di LLDK lain yang dilakukan pencabutan izin. Dimana tadi saya sampaikan, fonsen utama daripada pencabutan izin perguruan tinggi swasta ataupun pencabutan izin sebuah program studi itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan yang tidak berbutuh. Itu konsen utamanya ya, Pak. Oke, artinya ada problem, Pak, di sana ya? Di sebuah kampung itu hingga dicabut? Iya. Pencabutan izin itu tentu dilakukan itu ada beberapa faktor ya. Secara umum ini ya, ada beberapa faktor. Yang pertama tentu pencabutan izin itu karena adanya tidak memenuhi syarat pendirian atau terkena sanksi administrasi berat ya. Ataupun juga bisa pencabutan izin itu merupakan, diusulkan oleh badan penyelenggara. Jadi badan penyelenggara sudah tidak mampu melaksanakan kemudian dia mengajukan untuk pencabutan pencabutan izin operasional ya. Atau perguruan tinggi swasta tersebut sudah dinyatakan tidak terakreditasi ya oleh badan akreditasi nasional karena tadi tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan perguruan tinggi. Dan pencabutan izin itu ditetapkan oleh kementerian. Lalu kewajiban badan penyelenggara dari perguruan tinggi swasta itu harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul akibat dari pencabutan izin perguruan tinggi swasta tersebut. Tentu di peraturan itu disebut bahwa itu paling lama satu tahun sejak keputusan menteri tentang pencabutan izin tersebut Pak. Jadi perguruan tinggi yang dijabut izinnya itu sudah dipastikan itu ada permasalahan atau juga bisa, pasti ada permasalahan ya permasalahan yang mengakibatkan dijabut karena sebelumnya diberikan sanksi administrasi berat atau memang badan penyelenggaranya mengusulkan untuk dicabut begitu. Atau ada perubahan kebijakan pemerintah atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi tentu yang banyak terjadi itu tadi ya karena diusulkan oleh badan penyelenggara atau memang tidak memenuhi persyaratan lagi dan sehingga diberi sanksi administrasi berat. Gitu Pak. Ini prosesnya berarti cukup ada-ada proses yang harus dijalani gitu Pak ya. Nah kemarin yang kita dapat gitu kan mahasiswa ini merasa kok ini tiba-tiba dicabut gitu kan. Nah ini bisa dijelaskan apakah memang memang tiba-tiba atau mahasiswa atau dosen itu tidak perlu tahu gitu tentang proses ini. Nah sebetulnya begini Pak. Untuk seluruh perguruan tinggi itu memang terbuka kepada masyarakat itu penting. Harus ya. Jadi badan penyelenggara dari sebuah perguruan tinggi itu itu memang harus terbuka kepada masyarakat. Dan itu yang harus terbuka memang masing-masing perguruan tinggi. Karena mereka lah yang menjadi semacam badan penyelenggara dari perguruan tinggi tersebut. Nah itu harus terbuka. Perguruan tinggi yang berkualitas itu harus terbuka. Nah tentu pencabutan izin perguruan tinggi itu itu tentu didasari dengan banyak hal. Di antaranya yang tentu perguruan tinggi tersebut salah satunya tidak memenuhi syarat kembali. Dan sanksi administrasi itu memang sanksi administrasi berat itu ada beberapa macam. Yang pertama sanksi administrasi berat itu di antaranya berkaitan dengan penghentian pembinaan. Ada sanksi administrasi berat itu pencabutan izin program studi. Kemudian pembukaran PTN atau pencabutan izin perguruan tinggi perguruan tinggi swasta. Itu. Oke. Pak ini secara umum jika izin itu dicabut ya Pak ya. Ya. Apakah kampus tersebut harus merger atau gimana Pak untuk solusi ke depannya itu. Seperti apa? Kalau izinnya sudah dicabut berarti ya sudah tidak bisa dilakukan merger kembali Pak. Yang ada tinggal mekanisme apa ya PTUN saya kira ya. Ya. Mekanismenya itu. Tapi ketika sudah dinyatakan dicabut maka tidak bisa dilakukan proses merger. Proses merger itu untuk perguruan tinggi yang masih memiliki izin operasional. Karena yang mau di merger itu adalah perguruan tingginya. Kalau sudah dicabut izin operasionalnya tentu sudah tidak memungkinkan lagi Pak. Oke. Ini secara umum juga Pak. Ini kalau untuk kampus-kampus seperti ini gitu kan. Ini nasib dari mahasiswa. Dari dosennya ini akan seperti apa sih Pak? Ya itu. Itu di dalam memang kewajiban tadi sudah saya katakan bahwa kewajiban badan penyelenggara itu harus melakukan menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya non-akademis dan akademik. Jadi contoh di dalam biasanya di dalam keputusan sanksi administratif itu atau di dalam keputusan pencabutan itu Pak itu sudah sudah bisa dipastikan itu disebutkan bahwa terkait dengan kewajiban badan penyelenggara itu berkewajiban menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat akademik dan non-akademik. Ya contoh yang bersifat akademik itu bagaimana nasib mahasiswa memindahkannya dan lain sebagainya. Nah tentu ketika mahasiswa berpindah perguruan tinggi penerima juga perlu berhati-hati harus diverifikasi itu mahasiswa itu benar-benar ada di kampus tersebut apa tidak dan itu semua bisa dicek di PDDK-nya pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau selama ini tidak tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi berarti memang tidak pernah tidak pernah dicatatkan ya berarti tidak pernah menjadi mahasiswa begitu. Nah itu sekali lagi tanggung jawab itu ada di badan penyelenggara. Untuk pepindahan sendiri Pak ini mahasiswa ya apakah itu ditanggung pembiayaannya kepindahannya itu masuk ke peguan tinggi yang baru ini oleh badan penyelenggara atau bagaimana Pak ini masyarakat ingin tahu mengetahui hal ini? Ya tadi saya katakan secara normal secara aturan itu kewajiban atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah akademik dan non-akademik itu menjadi tanggung jawab badan penyelenggara. Jadi tuntutannya kepada badan penyelenggara. Itulah kenapa saya sangat menghimbau kepada masyarakat ketika memilih perguruan tinggi cek dulu perguruan tingginya kemudian juga sekarang kan semuanya sudah bisa serba online ya PDDT sudah bisa diakses dengan mudah begitu ya nah itu saya kira jadi ya tentu kewajiban pemindahan itu adalah kewajiban badan penyelenggara masyarakat bisa proaktif bisa bisa proaktif ya karena tentu perguruan tinggi penerima itu juga harus memastikan bahwa mereka mendapatkan semacam informasi akurat mahasiswa tersebut ada di PDDT atau tidak kemudian ya untuk untuk meyakinkan perguruan tinggi penerima itu LLDT akan membantu melakukan verifikasi berbasis data PDDT begitu dan kita akan rekomendasikan begitu perpindahan tersebut oke artinya ke depan para mahasiswa ini khususnya untuk kampus-kampus yang dicabut izinnya ini jangan khawatir Pak ya badan penyelenggara dan juga LLDT siap memfasilitasi Pak ya iya kalau benar-benar dia terdaftar sebagai mahasiswa kuliah dan terdaftar di PDDT maka kita akan bantu fasilitasi untuk proses kepindahannya tersebut fasilitasi itu dalam konteks transfer kepindahannya kalau hal-hal yang berkaitan dengan kerugian material itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan penyelenggara oke ini ada yang menarik juga Pak Samsuri ada beberapa kampus yang mungkin izinnya sudah dicabut dan ada para alumnusnya dengan mempunyai ijazah ini status ijazahnya itu seperti apa Pak Sakat ingin tahu juga ini apakah masih berlaku atau harus gimana gitu ya itu kan banyak terjadi ya Pak betul selama ijazah itu didapatkan melalui proses pembelajaran yang sah maka tetap berlaku ya salah satu cirinya itu adalah kalau di sekarang itu datanya tercatat di PDDT mulai 2020 kesini 2021 itu nomor ijazahnya pun sudah bisa dicek karena sudah diwajibkan menggunakan penomeran ijazah secara nasional itulah kenapa Pak LLDT wilayah 4 itu selalu menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang akan meluluskan dan biasanya meluluskan itu disimboliskan dengan modi wisuda itu kita minta dua minggu sebelum itu menyampaikan data kepada LLDT supaya kita cek kita bantu cek apakah sudah penomeran ijazahnya ijazah nasionalnya sudah lengkap datanya sudah tercatat di PDDT terjadi kekurangan SKS atau tidak nah kalau dengan adanya penomeran ijazah nasional itu membantu sekali kalau ternyata calon lulusan tersebut itu belum SKS-nya belum cukup misal ada salah input atau bagaimana di pangkalan datanya maka segera dapat diketahui nah itu itu yang selalu kami himbau terus ya mungkin di dalam pemberitaan nanti juga tolong di himbau kepada seluruh perguruan tinggi ketika mau meluluskan itu harus melaporkan kepada LLDT untuk untuk dipastikan di cek tujuannya itu jangka panjang bahkan ketika katakanlah kepala LLDT atau pegawai-pegawai LLDT berganti tadi perguruan tinggi yang apa namanya sudah tutup gitu ya baik itu yang tutup karena adanya sanksi administrasi ataupun karena usulan badan penyelenggara maka statusnya dapat dilihat secara by system begitu kalau semuanya memang sudah clear di awal itu Pak saya kira perlu legalisir ijasa-ijasa untuk para alumnus yang mengantungi ijasa dari kampusnya yang dulu ada sekarang tidak ada belum tidak Pak ya ya soal melegalisir ijasa itu boleh-boleh saja sebenarnya untuk yang saat ini itu masyarakat juga bisa melihat di pangkalan data pendidikan tinggi ada tidaknya namun demikian sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2022 bahwa kalau perguruan tinggi yang sudah katakanlah bahasanya sudah tidak beroperasi kembali gitu ya maka proses legalisirnya itu ke LLDT wilayah masing-masing kalau Jawa Barat Banten tentu ke LLDT wilayah 4 demikian ya betul jadi jangan khawatir juga ya para alumnus yang sudah mengantungi ijasa gitu kan banyak betul banyak yang sudah mengantungi ijasa tiba-tiba kampusnya sudah tidak ada gitu kan asal memang pada saat dikeluarkannya ijasa tersebut memang tercatat di PDD karena ketika tercatat di PDD itu kan dapat ditrace dia melakukan proses pembelajaran atau tidak kalau tidak pernah dicatatkan berarti memang itu ya ya apa namanya bisa dibilang apa ya tanggung jawaban dan penyelenggara itu tidak tuntas begitu di Jawa Barat sendiri Pak Samsuri apakah banyak nih kampus-kampus yang boleh dikatakan agak bermasalah gitu kan khususnya kampus-kampus atau perguruan tinggi swasta ya saya hanya ingin mengatakan LL Dikti Wilayah 4 akan terus melakukan pembinaan ya kepada perguruan tinggi perguruan tinggi yang betul-betul kami nilai perlu mendapatkan apa ya perlu mendapatkan pendampingan-pendampingan baik secara kolektif maupun pendampingan-pendampingan secara ataupun monitoring evaluasi secara institusional satu persatu begitu ya nah itu terus kita lakukan dan tidak bosan-bosannya dalam setiap kesempatan memang sekali lagi konsen pemerintah itu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu pendidikan tinggi yang berkualitas itu yang nomor satu terlebih dahulu kalau pendidikan tinggi yang sudah bermutu sudah berkualitas maka itulah masyarakat berhak mendapatkan kesempatan ya untuk berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan di perguruan tinggi perguruan tinggi tersebut itu yang kami sarankan oke Pak Samsuri ada juga nih kasus mengenai kuliah jarak jauh kemudian ada juga yang beberapa perguruan tinggi yang boleh dikatakan S1 bisa lulus sekian tahun gitu nah menurut pandangan dari EL Dikti sendiri seperti apa sih ini ya Pak pertama terkait dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh itu dimungkinkan bagi perguruan tinggi yang mendapatkan izin untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh termasuk ini dengan peraturan yang ada sekarang ya sesuai dengan Permendikbud nomor 7 2020 Permendikbud nomor 5 tahun 2020 nah kemudian bahkan bagi perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk memiliki program studi yang full pendidikan jarak jauh itu juga dimungkinkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tentu nah termasuk perguruan tinggi jarak jauh dalam arti pendidik program studi di luar kampus utama itu juga dimungkinkan asal mendapatkan izin dari kementerian kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tentunya itu sangat dimungkinkan Pak nah yang tidak boleh itu yang jangan sampai salah itu ini tanpa izin menyelenggarakan hal tersebut nah kira-kira itu yang tidak dipolehkan nah itu kalau itu dilakukan itu termasuk bagian yang bisa mendapatkan sanksi administrasi berat begitu kalau untuk yang akselerasi kuliah cepat itu itu memang ada aturannya atau tidak ada Pak Samsuri jadi kuliah itu kan berbasis SKS ya sudah ada aturan jumlah SKS minimum yang harus ditempuhkan misal S1 itu di atas 144 ya 144 lah nah itu sehingga itu tentu dan setiap semester itu tidak boleh lebih dari 24 SKS nah kira-kira begitulah berhitung berarti tidak boleh lebih dari 24 SKS ya iya Bapak bisa bayangkan kalau satu semester lebih dari 24 SKS kan tidak mungkin itu nah aturannya seperti itu jadi aturan yang ada sekarang ya aturan yang ada sekarang kecuali nanti ada perubahan kebijakan karena adanya dinamika perkembangan teknologi dinamika perkembangan sistem pendidikan itu mungkin-mungkin saja tetapi aturan yang saat ini ada itu seperti itu jadi tidak boleh lebih dari 24 SKS ya kira-kira begitu Pak per semesternya betul-betul ya termasuk yang melakukan semester pendeknya itu banyak juga itu tidak dibolehkan Pak semester pendek kan ada aturannya ya itu dimungkinkan oh dimungkinkan ya semester pendek yang apa namanya itu juga ada aturan mainnya perkuruan tinggi atau perkuruan tinggi yang menyelenggarakan semester pendek ya menurut kacamata LLDT ini banyak enggak Pak kampus-kampus mungkin yang ya boleh dikatakan ya bermain curang gitu lah dalam tanda kutip ya dengan-dengan menawarkan akselerasi cepat beres kuliah kemudian dengan memperbanyak semester pendeknya mungkin kemudian apa apa semesternya itu ditambah lagi lebih dari 24 SKS ada indikasi seperti itu Pak? ya ada sih ada ya itulah kami fungsinya selalu melakukan pengecekan mengecek ketika data-data mahasiswa melakukan lulusan itu disitu fungsinya ya oke begitu Pak sebentar lagi apa kampus-kampus mungkin mulai dari sekarang itu udah mulai membuka pendaptaran ya mahasiswa baru Pak nah sebagai orang mahasiswa calon mahasiswa termasuk orang tuanya nih batasan-batasan atau atau imbowan dari ELA Dikti biar si calon mahasiswa orang tua tidak salah dalam memilih peguran tinggi menurut ELA Dikti ada gak Pak biar masyarakat itu tidak salah memilih dan pada akhirnya nanti masuk ke kampus-kampus yang dan penakutip bermasalah seperti yang terjadi saat ini Pak iya pertama tentu masyarakat sebenarnya sebagian masyarakat itu sudah cerdas pertama ketika melihat profil perguruan tinggi itu pertama bisa dilihat dari profil lulusan yang kedua bisa dilihat dari profil perguruan tinggi yang tertera di pangkalan data pendidikan tinggi dan itu open access status akreditasi perguruan tingginya status akreditasi program studinya dan lain sebagainya kemudian perlu juga dilihat rekam jejak perguruan tinggi tersebut itu penting sekali melihat rekam jejak perguruan tinggi tersebut terutama profil kualitas lulusan nah itu yang masyarakat perlu cerdas perlu bijak untuk memilih perguruan tinggi kalau perguruan tinggi di PDD sudah berstatus tidak aktif jangan dipilih itu berarti sudah dilakukan cabut izin operasionalnya atau yang lain kalau di database LDT itu sendiri Pak ada gak kampus-kampus yang boleh dikatakan bermasalah itu ini ini atau boleh dikatakan di label ikuning atau ada gak Pak biar masyarakat juga oh ternyata ini lagi dalam proses assessment gitu Pak ya itu status-status perguruan tinggi yang dalam apa pembinaan itu sebetulnya di PDD itu tertulis Pak masyarakat bisa open access status perguruan tinggi ini apa pembinaan prodi ini berstatus apa tidak terakreditasi itu terlihat itu di PDD jadi itu masyarakat juga bisa melihat secara gamblang di PDD tersebut oke ini yang penting Pak ini yang penting biar masyarakat itu ini si peguan tinggi ini dalam proses pembinaan target atau apa bisa lebih apa terbuka lagi lah informasinya ya masyarakat jadi lebih tahu gitu untuk jangan salah nih memasukkan anak mereka ke perguruan tinggi dan aktif tidak aktif juga terlihat di PDD perguruan tinggi tersebut berstatus aktif atau non aktif itu juga terlihat di PDD oke terakhir Pak closing statement ada Pak ya silahkan ya saya pertama mengimbau kepada masyarakat penyelenggara pendidikan tinggi mari kita berkomitmen bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perguruan tinggi yang taat azas dan kepada masyarakat mari bantu untuk apa mensukseskan dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi dengan memasukkan anak-anaknya ke perguruan tinggi yang memiliki layanan pendidikan tinggi terbaik jangan salah kepada masyarakat untuk juga rajin cek pangkalan data pendidikan tinggi setiap perguruan tingginya karena partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memberikan feedback bagaimana kondisi di perguruan tinggi tersebut misal ada mahasiswanya apa dalam satu semester ternyata tidak diberikan perkuliahan itu masyarakat juga berhak memberikan laporan kepada LLD demikian Pak Okto mudah-mudahan bermanfaatnya Alhamdulillah terima kasih Pak Samsuri atas waktunya atas kesempatan kami untuk berdiskusi dengan memberikan pengetahuan pencerahan juga tadi banyak sekali pencerahan buat masyarakat supaya tidak salah dalam memilih peguruan tinggi terima kasih Pak Samsuri atas waktunya sama-sama Pak Okto tribunar sedemikian wawancara kami dengan Kepala Lembaga Layan Pendidikan Tinggi Dikti wilayah 4 Jawa Barat Banten Dr. M. Samsuri SPDMT semoga beliau selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan selalu sukses dalam karirnya Pak Samsuri terima kasih sama-sama Pak saya Okto Raferiawan News Manager Tribun Jabar mohon pamit kita ketemu lagi di wawancara khusus lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jifornia Wabarakatuh asal Terima kasih telah menonton